Jadi rekaman pertama di Jerman. Justru di Jerman. Masya Allah. Justru di Jerman. Lagu judulnya ikhribadik bukan? Mesti ingat gak zaman bahula ada acara namanya Pensi 81. Saya tuh gemeteran Kang dulu. Kenapa? Karena bercandain. Vina, kan kamu yang terakhir di perjalanan musik Indonesia tahun 81. Kamu yang terakhir. Jadi mustinya kamu yang terakhir perform bukan Kang Oma. Saya tuh sampe gemeter. Saya tuh di pinggir tuh gini nih. Ngeliatin. Iya kan? Saya tuh kagumnya luar biasa. Waktu itu seorang Oma Irama. Tangannya cuma naik aja. Cuma naik begini. Itu bergemur semua orang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek, tek, tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga tentunya fursa rahimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang lama udah lama gak ketemu ya. Fina Puntan. Ini kan orang Sunda apanya? Sudah. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Sangit-sangitang. Saya juga terima kasih diundang. Menghadiri undangan kami. Fina dari keluarga barangkali ayah siapa, ibu siapa, saudara berapa gitu. Siap. Jadi ayah saya tuh Raden Pandu Winata keturunan Banten. Raden Pandu Winata. Kayak elak. Raden Pandu. Jadi sebenarnya Pandu Winata katanya, kalau di Banten te, apa sih disebutnya Darah Biru? Cernanya Raden gitu ya. Raden bagus lah pokoknya gitu. Dari Banten. Dari Banten. Kemudian ibu saya, nah ini yang bikin saya jadi bisa nyanyi. Ibu. Menado Ambon. Sampurannya Menado Ambon. Jadi yang senang nyanyi kan benar-benar. Jadi ternyata bisa nyanyinya itu kan dari turunan dari mami. Kemudian ada bersaudara berapa orang? Kita bersepuluh. Sepuluh orang. Insya Allah. Dan saya nomor delapan. Sepuluh nomor delapan ya. Iya saya nomor delapan. Adik saya laki-laki dua. Perempuan paling kecil. Gitu. Masih ada semuanya? Alhamdulillah. Masih ada. Alhamdulillah. Tapi ya ayah hendak sama mami, ibu bunda udah. Oh ya saya juga ingin ini sampaikan disini bahwa mami saya, ibu saya itu mu'alaf. Oke oke. Dari keluarga yang kristiani. Dan pada saat menikah dengan bapak itu masuk Islam. Masuk Islam mu'alaf. Alhamdulillah. Saya pernah dengar ya Pandu Winata itu. Kan kalau saya dari Anggawir ya. Iya Anggawir ya. Anggawir ya Nata Wireja. Pandu Winata. Kayak-kayaknya kalau ditelusuri ini bisa nyambung ini. Ada sambungannya ya kayaknya ya. Jadi nyambung-nyambung saudara nih kan kayaknya. Iya misalnya saya perhatikan banyak sekali. Jadi saya sering ketemu Kang. Saya sering ketemu misalnya ada keluarga-keluarga besar gitu. Mereka bilang kayaknya nih kita ini yang keluarga-keluarga besar ini adalah pertaliannya. Karena sebenernya dari satu turunan gitu. Istilah-istilahnya kan sok paremen obornya. Tahe tamu bun. Paremen obor ngarti gak? Paremen obor itu kematian obor gitu. Iya. Obor penerang itu mati obor jadi gelap gitu. Iya betul. Paremen obor istilahnya. Vina, Anda tentunya udah bersuami kan? Pastinya udah lah. Udah, umur sakitnya belum. Gak laku namanya saya kalau belum. Bukan sih kelihatannya mesti anak-anak gitu. Putra berapa? Pengennya sih sebenernya pengen empat ya. Tapi Tuhan kasih Allah kasih saya satu. Alhamdulillah. Perawakannya besar. Gede-gede bongsornya kayak Ridho. Kayak Ridho. Kasep-kasepnya kayak sami. Kasep-kasepnya sami. Kasepnya agaknya sami. Iya pun gitu ya. Kalau Ridho kasep tiba-tiba panah ya teman. Eh masalah. So pasti Jo. Iya jadi anak cuman satu-satunya. Anak laki-laki. Sekarang sih suruh maridho udah umur 33. Udah 33. Namun belum menikah. Belum menikah oke. Anak sekarang maridho lama ya. Ini profesinya apa? Menyanyi juga. Vito enggak. Vito itu ambil. Kan prinsip aku Kang. Anak tuh punya kehidupan sendiri. Jadi saya enggak. Kayaknya bisa dikatakan seyogianya kita tidak menentukan. Apa namanya anak-anak kita gitu. Jadi waktu Vito sekolah dia menentukan saya mau masuk pertamanya dia apa sih ya. Dia ngegambar gitu untuk perfilman. Akhirnya dia ambil perfilman. Tadinya lain. Nah gak pikir ya sudah dia ambil perfilman animasi. Lebih suka animasi gitu. Dan memang Alhamdulillah ternyata Vito itu sama mas saya Kang. Penghayal. Dia hayalannya tuh banyak sekali dari kecil. Itu kalau saya emang jadi penyanyi ya si penghayal ini. Kalau dia banyak bikin cerita-cerita. Bukan penghayal. Hanya lebih parah kalau dia maka. Karena zaman sekarang anak-anak sekarang kan lebih ke apa ya. Hidup di komputernya itu. Jadi saya ada kesalahan sedikit lah. Bisa dikatakan saya kesalahan. Saya membiarkan anak saya itu terlalu banyak di dunia digital. Jadi hidupnya lebih agak aneh gitu. Jadi maksud saya itu dia lebih banyak di dunia maya itu dibanding kehidupan nyata. Sering sekali aku harus mengingatkan dia Vito like this. Kayak misalnya kemarin-kemarin Vito kamu jangan begitu lah. Kan kalau sakit juga ada yang menemenin kamu ya mama gitu. Bukan Angelina Jolie gitu kan. Ya kan istilahnya kan mereka kayaknya hidupnya banyak di kehidupan khusus apa ya. Dunia menghomong. Jadi saya ada kebersalahan saya disitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya dia memakai itu juga sebagai apa ya. Wadah tempat untuk dia berkreasi. Nah makanya dia sering ber... Dulu mah saya gini kang. Kamu tuh ngobrol sama siapa sih itu gerak tuh. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang gimana. Saya bingung kok kamu gak bergaul gitu. Tapi kenapa kamu ngobrolnya sama dia. Dulu saya tidak mengerti. Tapi ternyata itu adalah suatu hal yang baik yang dia pakai untuk menambah ilmunya dia dalam kuliahnya dia. Mengenai perfilman itu. Jadi ya ada plus minusnya. Cuman hati-hati aja mungkin kalau masih terlalu muda bahaya ya. Anak-anak sekarang terlalu... Oke jadi saya rasa itu positif sekali ya. Bahwa semua pekerjaan, semua talent, bakat yang diberikan Allah ini sepertinya positif. Artinya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Betul. Seperti Ananda Vito ya. Halo Vito, Assalamualaikum. Mudah-mudahan nonton nanti Vito ya. Kalau Vito bilang gini. Malah, mau ketemu sama Pak Haji Rumahirama. Kan Satria bergitar ya. Jadi taunya Satria bergitar kan. Si Vito teh. Si Vito teh taunya, oh Satria bergitar. Dunia seperti Vito menggeluti dunia digital, apa yang virtual segala macem. Itu memang next manusia. Kita emang akan memasuki dunia itu. Betul kan, betul kan. Mungkin nanti uang virtual segala macem. Asal jangan makan virtual atuh kan. Kurus kering gitu semua. Iya seperti gitu. Jadi untuk mengantisipasi. Artinya untuk menyelami how virtualitas ini. Menjadi bermanfaat. Tentu orang perlu menguasai ilmu itu ya. Ilmu digital, virtual itu. Jadi it's okay. Dan itu saya rasa. Setiap talent itu pasti ada gunanya. Pasti ada manfaat. Sejauh kita mau mengambil hal-hal positifnya kan gitu. Oke jadi cuma satu. Gak niat nambah anak usahanya kayak. Rumah pengennya empat kan. Oh iya pengennya empat. Mobilitasinya satu. Tapi ternyata kan ini memang. Saya pernah nih dulu banget main cerita. Dulu tuh saya di. Kan sempat waktu ayah saya. Bertugas di Jerman. Sebagai konsul. Karena saya SMP nya masih nanggung. Baru satu kuartal SMP kelas tiga itu. Jadi saya di. Kita satu keluarga di Jerman. Di Hamburg. Saya disempat di Belanda dulu. Di Wasenar. Sekolah Indonesia. Untuk menyelesaikan. Apa namanya. Sekolah di Belanda. Usia berapa itu? SMP kelas tiga sih. SMP di Belanda. 14 ya. SD nya di mana? SD nya. Nah saya mah. Pak campur-campur kan. SD ya di Bogor. Kemudian di India. Kan ayah saya tugas di India. Oh pernah mau sekolah di India aja. Jadi walaupun sekolahnya sekolah Indonesia. Gitu kan ya. Iya. Jadi bisa. Makanya jangan heran. Kalau tiba-tiba aku. Suatu waktu misalnya. Kalau lagi perform. Tiba-tiba nyanyi lagu India. Karena. Ada satu hal yang. Ngempel banget di. Saya waktu itu kan. Empat tahun di sana. Lagu kus-kus petai tuh. Sana ya. Kalau saya justru menyanyikan lagu. Yang gak diketahui. Banyak orang. Karena. Karena itu tahun tujuh. Eh luar biasa. Ini kita ngelak juga loh. Seorang pandu winata. Ternyata bisa nyanyiin dia. Ya bener. Ya bener. Sebabnya karena beliau pernah sekolah di India. Jadi kita tinggal di sana empat tahun. Jadi saya tuh. Di India empat tahun. Ya. Kemudian sekolah juga di ini kan. Begitu kita tinggal di Jerman. Saya sekolah. Jadi saya selesaikan dulu SMP-nya di sana. SMP di Belanda. Di Belanda selesai di sana. Berapa tahun itu? Karena. Hanya dua kuartal kan. Karena waktu satu kuartal di Bogor kan. Terus kita pindah. Jadi saya selesaikan dulu. Saya ujian di sana. Setelah itu baru ikut gabung sama keluarga di Hamburg. Di Jerman. Ayah kerja di Hamburg. Semua sebagai konsul. Ya sebagai konsul. Kan kalau kedutaan itu. Kalau konsulat di Hamburg. Kalau kedutaannya kan di. Sana ya. Sana ya. Sana di Berlin. Tuh kan jadi saya lupa si Akang mah ya. Ini di Tulkarniwane ya. Atau lupa deh aku. Pokoknya memang beda. Kalau ayah saya di konsulat. Di Jerman bukannya. Mohon. Bukan kedutaan. Berapa lama beliau di Jerman itu? Kita di Jerman itu 4 tahun. 4 tahun. Namun. Namun nih Kang. Semua keluarga udah pulang. Tapi karena saya saat itu. Sempat ditawarkan rekaman. Jadi yang lain pulang. Saya harus tetap kira-kira masih setahun. Oke. Jadi rekaman pertama di Jerman. Justru di Jerman. Masya Allah. Justru di Jerman. Lagu judulnya Ihli Bedik bukan? Ihli Bedik ya. Tapi bahasa Inggris Kang nyanyinya. Lagunya mengenai Pulau Jawa. Jadi Jasa. Oke Jawa. Yang ngarang orang Jerman. Rekaman pertama di Jerman. Di Jerman iya. Perusahaan RCA. RCA ya RCA ya. Itu perusahaan besar. Perusahaan besar itu. Iya. Perusahaan besar. Oke disana jadi rekaman bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lagu. Jujulnya. Lagu namanya Satu Java. Yang sebelumnya singlenya Kang. Single kan cuman dua lagu. Oke oke. Jadi satu lagunya single sebar namanya. Nah. Saya tuh udah. Can you try to sing that song? Aku sampe lupa Kang. Udah lupa. Saking udah kelamaan. Kalo tau saya diminta kayak gitu. Saya belajarin dulu di rumah. Agak lama sekali itu ya. Udah lama sekali kan. Kan saya juga masih kene burung gereja. Pan waktu itu ya. Jadi depannya tuh. Jawa. Eh belakangnya. Resnya. Jawa Jawa. Sunshine Island is very nice. Kalau gak salah salah satunya itu kan. Tentang. Pulau Jawa. Tentang Pulau Jawa. Penuh dengan. Jadi. Kalo disana kan yang namanya. Apa. Matahari itu sesuatu yang mahal kan. Jadi mereka. Dia. Menginikan bahwa Pulau Jawa itu. Banyak matahari. Penuh dengan matahari. Segala macem gitu lah. Jangan salah setiap. Bukan banyak matahari. Matahari satu. Sinarnya banyak. Sinarnya yang banyak lah. Memang keberuntungan kita bangsa Indonesia nya. Masya Allah. Kita kaya akan cahaya. Karena kita negara tropis ya. Iya. Kemudian juga. Kayakan laut. Karena banyak negara di Urubah yang gak punya laut ya. Iya. Gak punya pantai. Pantai kita luar biasa. Indonesia itu paling kaya. Dalam sebuah. Luar biasa ya. Insya Allah ya. Manusianya juga banyak banget. Iya. Luar biasa. Ininya juga banyak. Masih gitu. Ininya juga banyak kan. Penyanyi juga banyak. Semuh kan. Eta namanya. Iya coba bayangin kita ya. Ada Jawa. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Kalimantan. Sulawesi kan luar biasa ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Iya betul. Banyak lagi yang lainnya. Luar biasa. Oke. Jadi awal menyanyi Vina di Jerman. Jerman. Rekaman. Kemudian saya pulang Kang. Karena paman saya. Sebentar di Indonesia tinggal dimana? Di kota apa? Bogor. Saya orang Bogor. Oke itu. Semuanya. Sudah itu orang Sibino. Sane. Ada Bogor. Tinggal di Bogor. Semuhun Bogor. Di penerangan. Kedul. Saya lahir di Bogor. Di Bogor. Bogor. Oke. Asli saya mau Bogor. Pokoknya Bogor ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah jadi pulang ke Bogor terus. Nah saya. Waktu itu adiknya ayah saya tuh. Paman saya tuh meninggal. Oh meninggal. Saya ingat banget. Ada surat yang disampaikan ke saya. Saat itu bilang bahwa. Kenapa sih kamu. Berkarya di luar. Di luar. Apa di tanah air sendiri kamu bisa kok gitu berkarya. Nah itu nempel banget di saya. Saya cuma bilang ini kesempatan. Saya coba ambil kesempatan ini. Dapat tawaran dan bagus kesempatan ini. Saya rekaman disini. Tapi waktu beliau meninggal. Saya pulang. Untuk beliau. Terus kok kayaknya. Belum balik lagi. Karena saya udah bikin yang kedua. Single yang kedua. Sebetulnya saya udah rekaman. Tapi saya harus kembali. Setelah pulang. Saya harus kembali lagi. Untuk promosi sebetulnya. Promosi langsung apa itu? Mohon. Namun. Memang Tuhan. Kalau segala sesuatu ya. Semua rencana Tuhan. Kita gak pernah tau. Waktu itu. Mogida Rusman. Kan ingat. Mogida Rusman semohon. Jadi Mogida Rusman. Waktu itu ketemu saya. Dia bilang. Vina. Kamu coba deh disini gitu. Saya bawa ya. Ini kamu pelat kamu ya. Ke beberapa perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan. Kebanyakan nolak kan. Kebanyakan nolak. Yang menerima saya Jackson Record. Jackson Record. Kamu mesti ingat ya. Karena Jackson Record itu. Salah satu perusahaan yang. Yang menerima aneh-aneh lah istilahnya ya. Ada WB3AD. Ada Frankie and Jane. Ada Kiki Maria. Jadi banyak yang. Kalau menurut saya mah. Termasuk yang dia menerima yang. Di luar biasaan gitu ya. Biasanya. Jadi saya masuk disitu. Akhirnya saya telepon. Produser saya gitu. Saya bilang. Ben sorry banget. Kayaknya saya mau mencoba. Berkarir disini. Terus dia bilang. It's okay. Vina it's okay. Yang paling penting. Kamu harus tahu. Bahwa. Setiap saat. Kamu mau kembali. Pintu. Selalu terbuka gitu. Jadi. Oke. Ya baik banget orangnya. Produser saya baik banget. Tapi ya ternyata memang. Udah harusnya berkarya disini. Gitu. Di Jackson Record. Disitu yang sampai burung camar. Dan sebagainya itu. Kalau burung camar. Kang itu. Kan ini. Festival. Festival. Oke. Jadi bukan album saya. Yang secara album saya sendiri. Tapi dia. Album campuran. Lagu-lagu festival. Burung camar. Tapi karena memang burung camar itu. Waktu itu luar biasa. Boomingnya jadi. Orang lupa bahwa itu sebetulnya. Bukan album saya gitu. Tapi album festival. Di produksi dimana? Nah itu kan tuh terang ya. Produksi dimana ya? Lupa. Itu berarti semua lagu itu ya? Iya. Lagu lupa festival. Di satu album gitu kan? Di satu album. Jadi festival tahun ini. Oh di produksi. Oke oke. Satu album nanti festival tahun ini. Apa ya recordingnya. Itu bukan di Jackson itu. Sana ya sana. Bukan. Oke. Bukan bukan. Maaf ya pakai bahasa Sunda. Bisanya benar orang Sunda semua nih. Sunda semua ya. Oh Sunda sana. Kamu ngartos. Tapi nu epa didinya di kamera kan. Belum tentu ngartos ya. Oke karena satu bukan Sunda itu. Iya. Amerika ya. Sama mikir. Oke Vina. Terakhir-terakhir. Terdengar itu. Bikin grup sama-sama teman-teman itu. Iya. Grup apa itu? Rumpis. 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 Dengan rumpis. Awalnya dengan tujuh bintang plus. Jadi sebenernya ada teman-teman tuh. Kan ada tujuh bintang. Jadi Vina tuh dulu kan. Dulu sekali. Itu ada tujuh bintang. Dari Dukun. Musmojiono. Terutami. Siapa lagi. ACSB. Malida. Terus. Varis RM. Mereka tuh bertujuh. Varis RM. Mohon. Jadi saya tuh waktu itu ikut. Keliling. Pas saya lagi hits lah ya saat itu. Saya ikut dengan mereka keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Jadi namanya tujuh bintang plus. Ada Vina gitu. Jadi. Karena berbulan-bulan ya kan. Kita keliling gitu. Jadi kedekatan saya dengan Malida. Dengan ACSB. Dan. Terutama. Itu. Membuat satu ide. Dedy Dukun bilang. Kenapa kalian gak bikin grup aja deh. Bikinlah rumpis itu. Dulu mungkin. Masih pada ingat lagunya. Nur Lela. Geleng kepala. Itu kan. Laga rumpis. Itu yang. Nge-hits banget. Nah. Kemarin-kemarin. Tujuh bintang keluar lagi. Oke. Mereka bikin. Tujuh bintang plus mereka bikin rekaman. Jadi plusnya tuh Vina gitu. Tujuh bintang plus dan. Saya ikutan. Terus mulai lagi ide lagi. Kenapa gak rumpis dihidupin lagi ya gitu. Tapi kan ACSB di Amerika. Kemudian. Malida. Memang dia. Dari dulu cita-cita kan. Dia bilang. Saya mau jadi ibu rumah tangga. Dari dulu dia cerita begitu sama saya. Jadi. Udah bener-bener jadi ibu rumah tangga. Dan dia tidak lagi. Berkecingpung di. Apa. Musik gitu kan. Jadi ya. Akhirnya ketemulah. Disitu ada Triutami. Ada. Eh ada. Yunisara. Ita Purnamasari. Dan Memes. Yunisara terus. Ita Purnamasari. Ita Purnamasari. Dan Memes. Memes. Istrinya Adi. Memes. Oke oke. Sama. Kemudian Triutami sama saya. Jadi berlima. Oke oke. Yang dulu berempat. Terus sekarang saya sama Triutami. Nah karena di tujuh bintang plus itu. Ada mereka. Tiga. Jadi. Akhirnya dengan tiga ini. Jadi kita berlima. Rumpis itu. Ya. Kan ketemu kita. Di acara TV. Nah gitu ya. Acara apa dong. Naonnya Ami omongin kesalahan. Ami word. Ami word. Ami word ya. Iya. Nah itu kita berlima tuh kan waktu itu. Ya. Kita coba lagi untuk. Emang lagunya sih gak. Nurella gak kita. Ulang. Recover gak. Tapi. Lagunya. Apa sih. Aduh sampai. Tuh kenapa sih. Lihat akang jadi lupa semua ya. Ada lagu ibu. Terus lagu apa ya. Bapak. Lagu. Bapak gak. Gak masuk. Nama lagunya. Oh sinaran terakhir. Sinaran. Yang lagunya. Sila Majid. Itu kami nyanyikan lagi. Rumpis nyanyikan itu. Mentari mana. Yang itu lagu itu. Mungkin reda-reda ingat lah ya kan. Ingat. Ingat. Ketahuannya kalau bohong gak bisa. Gak bisa. Abisnya ini. Luar biasa loh kak. Yang ngomong ini ya. Sangat menghargai ya. Walaupun gak ingat. Gak tau juga bilang ingat. Gak betul. Sinaran kan. Sinaran. Sinaran aja pasti orang. Sinaran mentari ya. Sinaran mentari menyinari. Sinaran. Sinaran. Fina ini dikenal sebagai penyanyi mungil deh. Maka yunik gitu kan. Menyanyi yang. Yang masya Allah. Tapi namanya besar. Orangnya kecil. Fina Pandeminata. Rumpi itu. Rumpis. Rumpis. Ada kaitannya dengan ngerumpi. Ada kaitannya. Semuhun tadinya dari ngerumpi kan. Ngerumpi tau gak ngerumpi. Tau gak ngerumpi. Ngerumpi itu suka. Namun bahasa itu nama merenggibah. Gitu ya. Tapi sebenernya ngerumpi itu lebih. Lebih. Sebenernya lebih. Ini sih daripada gibah sih jauh. Ngerumpi itu lebih. Ada positifnya dibanding. Kalau gibah kan. Aduh gak enak. Ngerumpi itu. Ya. Ngerumpi suka ngomongin orang gitu kan. Iya semohun. Tapi cuma gitu. Tapi belum tentu yang jelek-jeleknya. Ngomongin orang yang positifnya. Yang seru-seruan lah. Yang jelek-jeleknya campur. Jadi 50-50 ya kan. 50-50 ya. Ya justru kan awalnya. Kalau ngumpul-ngumpul-ngumpul itulah. Terus. Daddy ngeliat. Cewek-cewek. Pada ngerumpi mulu. Ngerumpi. Oke. Ngerumpis gitu. Itu waktu itu. Tahun berapa emang tuh. Istilah rumpi itu. Lagi hits banget ya. Sangat. Viral istilah sekarang. Berapa album yang dihasilkan oleh rumpi. Kalau rumpis itu. Sepertinya. Dia ada tiga. Oh gak salah. Namun. Namun. Yang lama ya Kang ya. Iya. Tapi saya hanya ikut satu. Karena saya gak lama kemudian. Saya nikah. Kalau nikah gak boleh ngerumpi lagi. Bukan. Bukan. Pada saat itu. Itu ya. Kadang-kadang orang perempuan tuh. Kita punya pilihan gitu. Jadi saat itu. Saya punya pilihan bahwa. Kayaknya aku pengen banget. Nanem ke anakku. Pokoknya jangan sampai anakku bilang. Saya gak mau denger. Satu kalimat yang nanti. Keluar dari mulut anakku adalah. Kayaknya ibu gue tuh gak pernah ngurusin gue deh. Gita. Aku. Gak mau banget. Jadi. Mohon maaf Kang. Menyusui aja lebih dari tiga tahun. Anak saya. Menyusui lebih dari tiga tahun. Mohon. Walaupun katanya ada yang bilang gak boleh. Bukan ternyata. Pekcil orang ya. Dari tahun namanya. Tak ada. Gitu. Terus bener-bener. 100% aku. Fokus ke Vito. Jadi makanya waktu itu. Waktu rumpis mau bikin lagi. Album yang selanjutnya. Saya bilang sorry banget. Aku gak bisa gabung. Oke. Gitu. Aku lagi fokus banget sama anakku. Jadi itulah. Makanya kalau yang sekarang. Kan bukan album ya. Kalau yang rumpis yang sekarang. Single single. Sudah tiga lagu. Sudah tiga lagu. Rumpis ini dari teman-teman rumpis. Sampai sekarang masih suka. Iya. Perform gitu. Iya. Terakhir-terakhir kita performnya agak berkurang. Karena masing-masing. Masing-masing. Karena memang rumpis itu kan. Gabungan dari artis-artis yang udah pada jadikan. Iya. Jadi masing-masing punya kegiatan-kegiatan. Nah iya. Yang jadinya sulit sekali untuk bisa sama-sama. Yunusara, tri utami. Kemudian vina. Satunya? Ita puna masari. Akta puna masari. Terus memes. Kita semua punya masing-masing. Masya Allah kan. Pastinya mereka banyak kesibungan sendiri-sendiri. Iya kan. Jadi untuk sampai nyatunya itu sulit banget. Malah kadang-kadang kalah kita terima tapi ada salah satu gak bisa gitu. Ada lima tuh hanya empat. Gitu kalau misalnya empat masih mungkin lah kita bawa nama rumpis. Tapi kalau cuma duaan mah jangan ya. Cuma duet namanya. Oke. Artinya sampai sekarang masih di rumpis. Masih kan. Masih. 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 Eh kan saya pengen cerita. Masih ingat gak zaman bahula. Sok non. Tahun 81 itu ada acara. Namun di sekarang mah GBK ya. Dulu kan itu istora ya. Oke. Istora. Saya ingat banget tahun 80. Karena aku mulai itu 79 akhir tahun 80. Jadi 81 tuh saya istilahnya Vina Panunita lagi naik. Daun banget saat itu. Jadi pada saat itu saya ingat ada acara namanya PENSI 81. Perjalanan musik Indonesia. PENSI perjalanan musik Indonesia tahun 81. 81 ya. Nah itu banyak sekali genre yang masuk disitu. Ya istilahnya nu muncul-muncul nalah gitu. Nah saya termasuk. Dan ada akang kan. Pengisi acaranya. Semun acara itu kan wah luar biasa. Saya tuh gemeteran kan dulu. Kenapa? Karena bercandain. Bercandainya inget banget sampai sekarang. Vina. Kan kamu yang terakhir. Di perjalanan musik Indonesia tahun 81. Kamu yang terakhir. Jadi mustinya kamu yang terakhir. Perform. Bukan Kang Oma gitu kan. Saya tuh sampe gemeteran. Gak mungkin banget kan ya. Dan saya saat itu Kang. Begitu kan diketawain kan aku. Itu saya gak pernah lupa. Gak pernah lupa. Saya waktu itu. Betapa aku mengagumi Kang Oma pada saat itu. Saya kan baru sekali kan ngeliat. Penonton saya ya nyanyi di open air gitu. Tapi gak sebanyak itu. Penontonnya. Kan puluhan ribu kan kalau di istora itu. Saya inget banget. Jadi waktu sesudah saya kan. Dalam waktu dia Kang Oma kan. Keluar dengan soneta. Saya tuh di pinggir tuh gini nih. Ngeliatin. Iya kan. Saya tuh kagumnya luar biasa. Waktu itu seorang Oma Irama. Tangannya cuma naik aja. Cuma naik begini. Itu bergemuruh semua orang di sana. Bergemuruh gitu. Kemudian begitu tangan turun. Pertanyaanku saat itu. Ini dukunnya dari mana? Masya Allah Kang. Saya saat itu bener-bener. Saya inget banget saya pulang tuh. Suatu sampai cerita. Sama ibu saya. Sama bapak saya. Saya cerita. Aku tuh luar biasa. Kagumnya lu. Saya baru ngeliat namanya. Saya kan baru liat Kang. Waktu itu performnya Kang. Waktu itu kan. Nah sebentar si anak Jerman. Baru pulang tanya. Jadi kan belum pernah liat. Nah waktu itu tuh. Saya cerita sama Mami. Sama bapak. Pak. Bisa-bisanya kayak gitu ya. Tangannya Kang Oma tuh begini. Itu semua bunyi. Begitu tangannya turun. Sepi. Kamu tanya dukunnya dimana itu? Terus ya aku inget banget. Ayahku waktu itu bilang. Fina. Itulah katanya. Kamu sudah dikasih percayaan. Kamu sudah dikasih percayaan sama Tuhan. Untuk menghibur banyak orang. Gitu. Jangan kamu rusak. Percayaan itu. Jadi ya. Itu salah satu yang didapatkan. Om Airama itu. Dapatkan yang merkah luar biasa. Karena itu. Bisa terjadi kalau Tuhan izinin. Saya tuh masih inget tuh. Bapak saya bilang gitu. Pak mudah-mudahan Fina bisa. Kayak gitu ya Pak. Amin. Insya Allah. Kalau kamu memang mau berusaha. Jadi sampe saya. Baru ketemu. Dari kemarin mau cerita gak. Ketemu juga gak bisa cerita. Habis banyak orang terus. Angkat ini ya. Tapi. Tapi jujur. Tapi bener kan. Beneran. Itu saya. Ih kalian pada gak tau sih ya. Kalian banyak yang gak tau loh. Saya tuh bener-bener. Kagum. Luar biasa. Kok bisa sih Kang. Kayak begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi. Jawabannya. Tidak ada daya dan upaya. Kecuali. Allah. Dengan Allah. Kalau Fina tanya. Kok bisa kayak begitu ya. Sekarang Fina tanya diri sendiri. Kok saya bisa ya. Menyanyi. Seperti itulah. Diri kayak bapak saya betul ya. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Kok saya bisa menyanyi. Kok saya bisa. Sampai on the top gitu kan. Jawabannya sama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya masih ingat Kang. So pada saat itu. Saya kagum melihatnya. Dan saya harang. Saya jujur sampai keluar mata. Bisa saya saat itu. Tidak ada. Kok bisa seorang. Bisa gitu. Sampai seperti itu. Dan. Ini kesempatan saya bisa nyampein sama Kang. Kekaguman saya saat itu. Selama ini. Saya belum pernah. Kita bisa ketemu. Dan saya bisa ngobrol. Seperti ini sama Kang. Dan. Saya selalu bilang sama orang. Bahwa. Kita belum tentu loh. Bisa seperti Kang Umar. Makanya jadi orang. Tidak jangan sombong. Karena. Semua juga Tuhan yang kasih gitu. Saya bilang. Saya kagum banget. Bisa pakai gitu. Makanya saya tanya. Kok bisa gitu sih kan. Karena itu kan. Kalau menurut saya. Itu satu hal yang. Apa ya. Yang harus kita syukuri. Saya banyak belajar. Saya banyak belajar. Guru saya salah satu adalah. Pada saat Kang. Lakukan itu. Dan saya lihat. Dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian saya ada lagi. Guru saya. Itu seperti. Bob Tutupoli. Bob Tutupoli. Kemudian. Kusendratmu. Gresimon. Oh Gresimon. Kemudian. Ada beberapa MC lagi. Kan yang. Banyak lah. Oh Chris Biantoro. Saya banyak belajar. Dari beliau-beliau. Tentang. Artinya. Performing. Gitu. Performing. Saya makanya. Kalau ngobrol sama beliau-beliau. Saya ingat. Karena saya waktu itu. Ngelihat ini. Saya bilang. Bisa kayak gitu. Iya Vina. Setiap orang bisa. Kalau memang mau. Gitu kan. Saya banyak belajar. Dari beliau-beliau. Mengenai. Bagaimana. Harus menghadapi. Penonton. Bagaimana. Harus berbicara. Seperti. Banyak. Nah. Salah satunya. Apa yang. Yang dilakukan. Tentang Omar saat itu. Adalah salah satu pelajar yang luar biasa. Yang saya dapat. Dan banyak lagi. Dari beliau-beliau. Saya belajar. Tentang. Grace Simon. Tadi Vina sebut Grace Simon. Masih ada beliau ya? Ada. Masih? Ada ya. Oh. Grace Simon. Kemudian kalau Bob. Bob udah. Sudah. Sudah. Bafat ya. Ini juga. Tahun lalu. Siapa tadi? Kesendratmo juga. Sudah wafat. Kesendratmo sudah. Kesendratmo. Iya. Kesendratmo udah wafat. Udah wafat juga? Mohon. Oh. Kalau Bob. Bob. Udah duluan. Setelah itu. Udah gitu. Kalau gitu aku sebelum lama dong ya? Iya. Belum lama. Oke. Crispian Toro ya. Crispian Toro udah lama lebih. Jadi saya tuh. Alhamdulillah gitu. Dapat. Udah dapet banyak tuh. Pelajaran-pelajaran yang saya dapet dari mereka. Apa yang Vina dapet. Pelajaran dari mereka. Bagaimana menghadapi audiens. Seperti apa dari mereka. Dari beliau-beliau gitu. Jadi. Ada banyak juga. Misalnya kalau kayak. Bung Bob gitu. Bung Bob saya bilang. Vina kalau menghadapi penonton tuh. Jujur-jujur aja. Jujur-jujur. Jujur-jujur aja. Apa adanya kamu. Gak usah kamu terlalu ini. Kadang-kadang penonton itu juga. Mengharapkan. Hal-hal yang mereka gak tau. Dari media misalnya gitu. Bercandanya. Let's say misalnya. Apalah gitu. Bicara. Oh waktu saya kecil. Saya seneng nyanyinya. Kayak gimana. Terus apa ibu saya. Soalnya. Menado amun. Makanya saya bisa. Kayak gitu. Jadi. Kemudian. Kusen Ratmo juga. Waktu itu bilang. Apa namanya. Bagaimana. Harus nghadapin orang-orang itu kan. Jadi. Vina gak usah. Gak usah merasa. Apa namanya. Kita harus. Gimana ya. Jangan jadi orang lain lah. Maksudnya gitu. Dan yang luar biasa juga. Dari Chris Biantoro. Yang saya. Sampai sekali ingat. Di pesawat. Saya ingat. Waktu dia bilang. Vina ini. Ini apa. Waktu itu ada gelas. Vina ini apa. Gelas. Iya gelas apa. Kamu bisa cerita gak. Dari gelas ini. Oh. Oh. Oh ini gelas. Oh warnanya putih ya. Sebenarnya gelas ini. Sebenarnya. Bisa untuk. Minum teh. Bisa minum. Soft drink. Dan gelas ini tuh. Buatannya dari luar negeri loh. Bukan dari lokal. Ternyata gitu. Terus yang menciptakan pertama gelas. Jadi. Dari satu gelas itu. Kamu bisa bicara. Banyak sekali. Jadi satu. Dari satu titik. Kita bisa. Mengurai. Banyak hal gitu. Jadi. Itu yang saya dapet dari Chris Bentoro. Dan. Kalau Grace Simon. Juga. Saya ingat banget. Bahwa. Dia bilang. Vina. Yang paling penting satu. Jangan pernah kita melihat. Berapa kita dibayar. Yang paling penting. Kita melakukan yang terbaik saja. Jangan pernah melihat. Berapa kita dibayar. Nyanyi kita tuh. Berapa dibayarnya. Tapi lakukanlah. Apa yang terbaik. Otomatis rejek itu akan datang dengan sederinya. Oke. Menarik. Menarik pemirsa. Bahwa. Seorang. Vina Pandu Winata. Yang kita kenal sebagai. Seorang penyanyi papan atas. Wanita Indonesia. Di antara. Yang lainnya. Ternyata. Banyak menimba pengalaman. Dari para seniornya. Dia. Apa. Vina ini. Banyak menerima. Masukan. Masukan. Dari para senior seperti. Seorang Bob Tutupoli. Seorang. Kusendratmo. Seorang. Grace Simon. Seorang. Siapa yang. Grace Simon. Chris Biantoro. Chris Biantoro. Dan seorang Mama Hirama. Emang. Kang. Kadangkala. Kalau menurut saya. Iya. Kita mendapatkan pelajaran. Itu gak selalu harus. Lewat kalimat. Oke. Tapi dari sesuatu. Yang kita lihat. Nah. Dari Kang Uma. Saya mendapatkan pelajaran. Itu dari apa yang saya lihat. Apa ya? Apa yang saya lihat. Apa yang dilakukan Kang Uma. Dan reaksinya. Seperti apa. Dengan penonton. Sekala macam. Itu yang saya pelajarikan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Termasuk dari Kang Uma. Kata beliau tadi. Artinya. Bahwa kita disini. Dapat satu. Inspirasi ya. Bahwa. Untuk mencapai sesuatu itu. Memang. Belajar. Kuncinya belajar. 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 Dari belajar itu. Kita akan mempunyai. Banyak. Banyak. Apa ya. Banyak materi. Untuk bisa kita laksanakan. Sesuai dengan profesi kita ya. Fina telah memberikan. Katakanlah suatu inspirasi. Buat Pak Mirsa. Bagaimana menjadi seorang penyanyi. Menarik sekali. Tadi Fina cerita. Pernah nyanyi di Jerman. Bahasa Inggris. Sesuatu yang membanggakan. Ternyap bagi penyanyi Indonesia. Namun akhirnya beliau. Kembali ke Indonesia. Dan berkari di Indonesia. Dan membentuk. Rumpis. Dan sampai sekarang beliau eksis. Sebagai. Seorang penyanyi. Wanita Indonesia. Papan paling atas. Alhamdulillah. Kang masih. Dikasih. Kesempatan sama Tuhan. Boleh ngehibur. Ya tak. Kesempatan sama Tuhan. Tak sama Kang. Saya tuh pengen gitu. Sama teman-teman. Saya apa namanya. Sharing. Saya selalu ingetin kayak. Saya ketemu teman-teman ya. Kayak Indro Warko. Apa segala macem. Kan sekarang banyak sekali yang. Sebenarnya. Yang memanage. Itu kan anak-anaknya. Atau yang muda-muda gitu. Saya selalu ingetin bahwa. Eh. Kita dulu memang paling tau gitu. Tapi saat sekarang ini. Mereka lebih tau. Makanya. Lebih baik kita bertanya sama mereka. Apa sih yang bagusnya sekarang. Ini seperti apa. Karena yang tau. Di zamannya. Sekarang itu adalah mereka. Kita tau yang dulu gitu. Jadi saya banyak belajar dari yang muda sekarang Kang. Sekarang saya main band. Pemain bandnya. Saya aja yang muda-muda sekarang. Supaya ikut ininya saya. Bisa merangkul. Apa main bandnya yang anak muda gitu. Mungkin. Oke. Kan itu Kang. Saya selalu sampaikan sama anak-anak gitu. Kalau kalian mau dihargai. Oleh orang lain. Kalian juga harus menghargai. Orang lain itu. Jadi Mama Ina menghargai kalian. Dengan. Ya karena Mama Ina penyanyi. Lewat musik. Jadi kadang-kadang. Kang aransemennya juga kan. Riwah juga gitu ya. Kadang-kadang saya. Lu nyanyi na kumaha gitu ya. Tapi saya pikir. Bisa lah. Kita coba pelajarin. Dan saya coba untuk ikutin. Dan ternyata. Alhamdulillah. Saya melihat bahwa. Saya juga heran. Agak kaget-kaget. Kemarin ini. Waktu saya. Tampil. Kok ini anak-anak muda-muda banget gitu. Dan mereka bisa ikut nyanyi. Lagu-lagunya. Rupanya Kang. Memang itu. Mencoba untuk. Dunianya mereka. Rasa kan. Kalau musik rasa ya Kang. Jadi. Saya mencoba untuk. Menyamakan rasanya. Sama mereka. Alhamdulillah. Ya Fina betul. Saya rasa bahwa. Dia lebih. Artinya. Belajar dari anak muda ya. Karena anak muda. Sekarang. Itu. Dia terbuka tentang. Berbagai macam. Apa. Apa ilmu ya. Science. Dari. Kemajuan teknologi kan. Seperti contoh. Orang dulu. Kalau mau belajar gitar. Misalnya kan. Iya. Dia harus kursus. Private. Cari guru. Mau belajar apa. Harus. Wah. Sekarang wajibannya. Semua di tangan. Betul. Dia mau belajar apa. Semuanya di tangan. Nah. Dan yang menguasainya. Anak muda. Yang suka. Gadget. Kalau. Unus sepuh mah. Udah jauh dari gadget. Udah rebet ya. Kang saya dulu. Anti sosmed. Dulu. Oh gitu. Saya anti sosmed. Karena saya melihat dulu. Ini kunahun baru dakte ya. Jadi pengecut. Sorry ya. Saya bilang pengecut. Kenapa? Mereka berani. Ngecoblak. Ngebacot gitu ya. Tapi kalau dihadepin. Ngok gitu ya. Ngok. Ngerti gak? Gitu Kang ya. Jadi memang ini anak-anak. Kenapa jadi begini ya. Wah sosmed itu kalau salah-salah kok jadi mendidik yang tidak baik gitu. Saya gak mau sosmed dulu. Namun. Saya sadarin Kang. Makin lama saya gak. Gak bisa ngerti anak saya dan teman-temannya. Ya kan. Jadi saya pikir. Itu. Apa. Saya. Kayaknya saya mesti pelajarin. Jadi saya punya Instagram ini baru kira-kira dua tahun setengah. Oke. Mulai pandemi. Saya baru mulai. Nah dari situ sekarang saya menegur Vito tuh. Lebih. Lebih pas lah daripada dulu. Kalau dulu emang saya marah. Apa sih kamu? Emang-emang gitu kan. Kalau sekarang lebih mengerti gitu. Oh. Jangankan mereka ya. Yang muda-muda. Kadang-kadang saya lupa diri. Kita yang tuir-tuir begini. Bisa lupa diri ya. Gara-gara gadget gitu kan. Jadi maksud saya cara menegurnya sekarang saya lebih tepat gitu. Jadi mereka tuh luar biasa loh kan. Mereka mau. Saya tuh sama Vito begini. Mama tau gak mah. Elvis Presley itu. Favoritnya. Minumannya apa. Makanannya apa. Segala macem ya. Ya kita mah gak tau ya. Dia makannya ini. Dia sukanya ini. Ini segala macem. Terus band-band lama gitu ya. Band-band jamannya kita kan. Ya kita mah taunya lagunya aja. Kalau dia mah riwayatnya bisa tau. Nah itu kelebihan yang mereka punya. Namun kan serem kan. Kalau menurut saya. Sekarang sudah terlalu banyak. Dinding yang dirobohkan. Kalau zaman dulu ya kan kita itu. Apa sih namanya bersaing. Penyanyi ya masih penyanyi. Iya kan. Terus bintang film juga bintang film. Pengusaha mah pengusaha. Eh sekarang mah dinding itu kan udah gak ada kan. Sekarang. Kang Oma sama Vina Panwinata. Roma Irama. Vina Panwinata. Bersaingnya sama Atta Halilitar kan. Betul gak? Betul tidak? Nah maksud saya. Dinding ini yang sudah. Kalau kita mah dulu mah. Ruangan-ruangan udah ada kan ya. Sekarang dinding itu. Apa namanya. Udah roboh gitu. Jadi. Akhirnya kalau menurut saya. Anak-anak sekarang lebih susah kan. Bersaing. Lebih susah. Lebih susah. Karena mereka bersaingnya gak tau dengan siapa. Kalau kita dulu kan bersaing kita tau dengan siapa kan. Kalau sekarang menurut saya. Anak-anak sekarang harus berjuang lebih kuat lagi. Karena mereka bersaing dengan siapapun. Bukan dengan orang yang sama. Profesi. Kalau menurut saya ya Kang. Misalnya kan kemarin. Ya udah lagi viral. Cuma ngapain. Cuma kikituan. 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 Viral gitu ya. Nah itu bisa. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya. Saya bilang sama anak-anak. Sayang. Kalian itu lebih susah loh. Dibanding zamannya mama. Karena sekarang kalian gak tau bersaing dengan siapa. Jadi mama. Cuma ingetin nama kalian. Cuma lakukan yang terbaik. Karena segala sesuatu itu. Apa namanya. Jadi susah sekarang ini. Keliatannya aja gampang. Padahal susah kan. Kalau menurut saya. Menurut Kang. Omong gimana? Ya. Jadi heterogenitas. Berbagai macam. Disiplin ilmu. Itu sekarang. Sebagai mana. Sekata-kata. Tersaji ya. Di internet. Tersaji di. Media sosial. Kalau Fina tadi bilang. Kita sekarang bersaing. Tidak hanya dengan kelompok kita. Tapi bersaing dengan. Kelompok-kelompok lain. Dengan. Gendri-gendri lain. Dengan apapun yang lain. Sebetulnya ini. Ini suatu. Makanya anak sekarang tuh. Quote and quote. Bisa lebih cerdas. Dari orang-orang dulu. Kenapa? Karena tantangan mereka. Lebih besar. Dari tantangan orang-orang dulu. Dinding-dinding itu. Udah gak ada sekarang. Kita berikan contoh aja. Misalnya di musik. Dulu ada pengkotak-kotakan. Gendri. Iya. Ada jazz. Ada pop. Ada rock. Ada dangdut. Masing-masing gak gimana gitu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi. Dan ilmu. Apa namanya. Komunikasi. Itu udah. Yang Fina bilang. Udah ilang itu. Iya. Dinding-dinding pemirsa itu. Kita udah nyatu aja. Jadi sudah menjadi sesuatu yang universal. Yes. Musik. It is universal. Begitu juga aspek-aspek yang lain. Semuanya menjadi universe. Nah di dalam universalitas ini. Mereka tuh lebih banyak challenge. Ketimbang kita dulu. Mereka lebih banyak challenge untuk. How to choose. The right one. How to choose. Yang betul-betul bisa membuat dia happy. Dan exist. Itu sebabnya. Anak-anak sekarang itu lebih. Ininya lebih terapa. Lebih. Lebih berat sih mikirnya. Kalau saya bilang. Harus. Bener-bener harus mengasah. Bener-bener. Harus meraih banyak. Tantangan itu. Tantangan. Dunia internet ini. Dunia apa namanya. Dunia maya ini. Itu menantang. Menchallenge mereka. Menchallenge mereka. Jadi. Kalau orang yang positive thinking. Orang yang bisa mengambil. Kesempatan ini untuk artinya. Berkompetisi. Untuk menaikkan dia punya grade. Itu hal yang positif. Tetapi ada kekhawatiran juga. Bahwa di medsos ini. Kadang-kadang. Berbagai macam hal yang positif. Yang negatif juga ada disitu. Banyak orang yang. Kalau menurut saya. Kalau negatif itu berarti. Artinya kan. Dia secara mentally. Tidak siap. Untuk melakukan yang benar. Gitu kan. Yang saya tadi bilang Kang. Kayak pengecut gitu loh. Uh ngebully ngebully. Coba kalau ketemu minta foto Kang. Ya kan aneh ya. Kalau mencoba kan. Ngebully ngebully. Ngebully mah ya. Ketemu juga. Ih najis. Gak mau ketemu gitu kan. Ini emang gak minta foto kan. Coba kan. Jadi maksud itu. Maksud saya tuh. Ada hal yang gak baiknya juga. Itu hipokritisme. Hipokritisme. Ya. Jadi hipokrit itu. Kemunafikan. Yes. Sesuatu yang gak real. Sesuatu yang gak firm. Itu munafik namanya. Iya kan ya Kang ya. Bener gak ketawa sih Kang. Iya kan. Luda-luda-luda. Eh dijilat lagi. Minta foto. Saya emang inget banget Kang. Saya tau ini yang. Apa namanya. Muda-muda gue ini gitu. Hah. Dia ini. Eh dia minta foto. Oh iya bener nih. Kayak begini. Yang repot. Iya kan. Aduh. Makanya jadi serem sih Kang. Kalau menurut saya ya. Jadi serem juga sih. Sebenarnya kalau salah-salah ya. Makanya saya bilang tadi. Ketika makanya kita tuh harus menjadi pengawal. Pengawas gitu. Jangan lepas begitu aja. Iya. Karena sebagai binarasi muda kan dia. Tidak punya experience. Iya. Untuk gak punya basis yang kuat ya. Betul. Makanya saya selalu bilang sama. Teman-teman. Anak-anak. Anak siapapun. Anak siapapun. Dalam keadaan modernisasi ini. Dalam keadaan teknologi begitu semakin meningkat. Harus hidup based on religion. Yes. Harus. Kalau gak ada itu ampun. Karena tanpa religion. Tanpa keimanan. Kita akan diombang-ambingkan oleh kehidupannya yang sebetulnya. Gurur. Kalau kata Quran tuh mata'ul gurur. Wambal hayatu dunia illa mata'ul gurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali gurur itu. Gurur itu fatah morgana. Fatah morgana itu sesuatu yang menipu. Yang gak real gitu kan. Itulah kehidupan dunia. Dengan berbagai macam teknologi. Nah kalau kita tidak berbasis agama. Maka kita akan dibutakan. Oleh dunia ini gitu ya. Kita akan mengira bahwa. Wah ini hebat ini indah ini. Padahal. Tidak seperti itu. Iya. Bahkan. Banyakan halunya kan zaman sekarang. Dari halu itu yang paling bahaya orang yang tidak berbasis agama. Dia tidak akan pernah merasa akan mati. Itu dia. Dia lupa akan kematian. Bukan lupa. Tidak akan pernah merasa bahwa gue bakal mati. Kalau ada yang lihat kematian. Oh itu mereka. Itu mereka. Ini yang bahaya sekali. Sehingga. Orang yang. Mau berbuat baik. Orang yang mau. Tidak berbuat jahat. Adalah orang yang yakin bahwa dia akan mati. Iya. Tapi ketika. Mungkin dalam satu dua jam. Ketika orang. Tidak yakin bahwa dia akan mati. Wah segala macam bisa dikerjain itu. Itu mah kesayangan ada ajal. Kesayangan saya ada ajal. Saya kan pernah nikah. Yang cuma cerita. Jadi ada anak muda. Ngobrol sama saya nih. Jadi. Dia bilang. Kan saya bilang. Tuhan ciptakan. Hitam dan putih. Supaya orang tahu. Mana yang hitam. Mana yang putih. Jadi ada kebaikan dan keburukan. Dia marah sama saya. Tuhan tidak mungkin. Menciptakan keburukan. Atau. Saya mau nyipitakan ya. Kalau apaan gitu ya. Lah kan orang supaya tahu. Bahwa keburukan itu. Ya saya bilang. Keburukan itu ada. Hitam. Kebaikan itu ada. Supaya manusia. Tahu memilih. Pilihnya yang putih ya. Jangan yang hitam. Gitu kan. Enggak. Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Itu manusia. Nggak manusia. Tapi itu semua juga. Dari Allah saja. Sudah kan. Terus saya dengan tanya. Terus kamu sama dajal. Takut gak? Gitu kan. Ya takut lah. Coba itu mau nanya. Itu kamu. Pakai handphone. Emang naon etah handphone. Saya bilang gitu kan. Memang kenapa? Ya ini kan. Kemajuan teknologi. Ya kemajuan teknologi. Itu yang punya dajal. Tahu. Saya bilang gitu. Ya kan. Itu yang punya. Taya dajal. Saya bilang gitu. Makanya. Makanya. Di agama kan dikatakan. Bahwa kita memang harus. Serem nih sama dajal. Karena. Salah-salah kita di. Di apa. Diajak untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah kayak handphone ini. Kalau kamu tidak melakukannya dengan baik. Kamu bisa ikut ajaran dajal. Karena jadi buruk. Dengan pegang handphone ini. Kalau kamu sampai benar melakukan suatu hal yang buruk. Berarti dajal memang berhasil. Tapi kalau memang kamu tidak melakukan yang buruk. Berarti kamu. Berprinsip dalam diri. Bahwa saya tidak akan melakukan ini. Ustazah juga. Ustazah. Enggak lah itu. Enggak tapi kan benar kan. Kangnya benar enggak. Kalau salah-salah kan ya. Mengikut dajal. Mengikut dajal. Karena itu. Dajjal itu. Dajjal-dajjal. Kan ada dulu. Saya mah dengar zaman dulu. Saya masih kecil dibilang. Bahwa katanya. Pada saat ini. Dajjal-dajjal kecil. Turun dulu. Semua. Setelah itu baru. Turun yang. Dajjalnya. Saya lihat-lihat. Kecil-kecil. Ini salah satunya si handphone kan. Dajjal kecil itu. Kalau menurut saya loh. Tapi enggak tahu loh kata orang ya. Tapi benar kan kan. Kalau kita enggak. Punya prinsip. Ya ya. Yang kuat. Kita akan terbawa. Ini banyak. Kenapa bisa melakukan hal yang buruk. Seperti. Menghujat. Dengan bahasa yang sangat kasar. Dan saya malu sekali. Kalau sampai kayak gitu. Nah itu pun ya. Ikutan Dajjal ya kan. Benar enggak kan. Jadi maksud saya itu. Mesti hati-hati. Saya. Cewa banyak loh. Saya ngeliat. Ini kunawannya. Saya itu orang Islam. Saya malu gitu. Kalau sampai. Bahasanya kasar. Kunawannya. Kenapa diikut Dajjal ya. Kenapa jadi obrolan gini ya. Ya bagus. Ini kan sesuatu yang real. Yang memang ada sekarang. Yang ada di sekitar kita. Terutama masalah gadget gitu kan. Anak-anak muda kan. Kalau dibilang gadget Dajjal ini. Benar tapi masih 50-50. Ya 50-50 lah kan. Ini mah kata Sina ya. Ada gadgetnya. Ada malaikatnya. Semuhun kan. Jadi gadget itu. Kalau digunakan dengan pikiran yang jernih. Akan sangat-sangat bisa membantu. Bisa mengajak orang. Untuk melakukan hal yang baik. Sebaliknya kalau kita tidak. Apa namanya. Kritis. Bisa jadi Dajjal. Jadi ikutan. Betul. Oke Vina. Jadi menarik. Saya sudah tanya Vina. Macam-macam dari keluarga. Sampai bagaimana berkarir. Sampai Vito kan. Anak kesayangan. Kemudian sampai rumpis. Dan sebagainya. Saya rasa pemirsa juga sudah banyak. Mendapatkan apa ya. Inspirasi. Bagaimana Vina berjuang mencapai apa. Karir. Bagaimana sekarang. Barangkali closing statement dari Vina. Untuk pemirsa. Enggak. Apa ya. Malu di depan. Jadi kalau. Kalau saya prinsipnya gini aja kan. Jadi. Saya selalu menanamkan dalam diri saya. Bahwa. Kita manusia hanya punya kata. Mau ataupun tidak mau. Masalah bisa. Atau tidak bisa. Itu hanya milik Tuhan. 100%. Jadi. Seyogianya kita sebagai manusia. Mau berusaha. Mau melakukan suatu hal. Untuk kehidupan. Sambil. Kita menunggu. Hasil. Tuhan katakan. Bisa berhasil. Atau tidak berhasil. Ya cuman itu. Saya sih cuman itu aja kan. Yang bisa. Saya bisa sharing. Saya bisa sharing. Karena itu. Saya tanamkan. Semenjak dulu. Sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah. Tuhan. Kasih kesempatan. Sampai sekarang ini. Masih bisa berkarya. Masih bisa berkarya. Menghibur banyak orang. Itu aja yang mungkin. Yang saya bisa ini. Dan yang paling pasti. Sepandai apapun kita. Sehebat apapun kita. Kita merasa hebat. Padahal yang ngasih matuhan. Bukan kita. Itu gak akan jadi apa-apa kan. Kalau attitude-nya buruk. Attitude itu adalah. Kalau menurut saya. Untuk dalam langkah-langkah. Kehidupan kita. Dalam keberhasilan. Itu. Attitude itu seperti. Kita sebagai manusia itu tulang. Bisa membuat kita melangkah. Kita berdiri. Tanpa attitude yang baik. Kita akan lumpuh. Karena tanpa tulang. Kita jadi manusia yang tanpa tulang. Itu yang mungkin saya bisa. Oke pemirsa Fina. Telah memberikan satu. Apa ya. Arahan yang baik. Bahwa. Yang penting kita mau. Orang yang diberikan. Mau atau tidak mau. Bisa atau tidak. Itu bernegatif Allah. Ada satu ungkapan dalam Islam. Fina. Menjada wajad. Barang siapa yang. Mau berusaha. Dia akan mendapatkan. Kira-kira. Poinnya itu. Dan yang kedua. Fina berbahasa mengenai attitude. Attitude itu akhlak. Budi pekerti. Akhlak yang baik kepada Allah. Artinya beribadah yang baik. Akhlak yang baik kepada sesuatu manusia. Artinya berbuat baik kepada sesuatu manusia. Akhlak yang baik kepada alam. Hewan dan tanaman. Jadi. Ustazah Fina. Telah memberikan. Apa. Pesan kepada kita. Akhlakul karima. Amin. Allahumma amin. Atas perhatianya. Terima kasih banyak. Fina. Atur Nuhun Pisan. Bisa. Bisa memikirkan. Oke pemirsa. Wallahul mu'afiq. Laqamid swarik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. disagi bersama. ании yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.